Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi selamat datang kembali di Andree Greystone channel dan ini adalah segmen analisa kripto segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini Terima kasih banyak udah banyak request yang masuk di sini aku coba untuk bahas koin yang lumayan banyak di request oleh kalian yang pertama kita akan membahas untuk epecoin dan yang kedua kita akan bahas untuk Shiba Inu bagi teman-teman yang sudah request di kolom komentar namun requestnya belum dibahas tenang aja aku akan selalu baca komen-komen kalian dan yang menarik kita akan coba untuk ulas di next video jadi buat yang mau request silahkan langsung centumkan di kolom deskripsi video ini teman-teman sebelumnya aku mau forward satu campaign datangnya dari gate ayo ya saat ini ada event namanya warrior bounty yang berhadiah full price sebanyak 10.000 US dollar nah hadiah ini akan dibagikan kepada teman-teman yang bisa menyelesaikan beberapa misi dan mengumpulkan beberapa poin yang pertama kalau teman-teman bisa melakukan deposit net deposit minimal 50 ribu setiap harinya teman-teman akan berpeluang mendapatkan satu poin kalau teman-teman melakukan trading dengan akumulasi sebanyak 200 di spot trading teman-teman berpeluang mendapatkan dua poin kalau teman-teman melakukan trading sampai 1000 US dollar di perpetual futures teman-teman berpeluang mendapatkan dua poin untuk pengguna baru yang sudah menyelesaikan KYC dapat dua poin kalau teman-teman misalkan baru menyelesaikan KYC melakukan trading dan berhasil melakukan invite ke teman-teman kalian ya dan teman-teman juga menyelesaikan trading sampai 25-250 dollar di futures ya teman-teman juga mendapatkan 10 poin jadi campaign ini berlangsung dari tanggal 6 sampai 16 Agustus waktunya singkat 10 hari aja teman-teman dan teman-teman bisa mengumpulkan poin-poin tersebut ya dengan hal melakukan trading deposit KYC ataupun meng-invite teman kalian di gate.io nanti poin kalian akan dikumpulkan dan memperoleh peluang untuk mendapatkan bounty namun sebelum teman-teman menyelesaikan misi tersebut ada baiknya teman-teman pilih menu yang ini tantangan sekarang kemudian teman-teman klik yang join now kemudian teman-teman langsung kirimkan lakukan verifikasi untuk mendaftar bahwa kalian ikut campaign tersebut nah kalau teman-teman sudah terdaftar seperti ini barulah teman-teman bisa laksanakan campaign tersebut dan masuk ke daftar bagian orang-orang yang bakalan berpeluang untuk mendapatkan pool price teman-teman ingat campaign ini sangat-sangat terbatas jadi buat yang mau daftar get.io langsung cek link yang ada di description box itu ya kita akan langsung mulai pembahasannya dari apcoin terlebih dahulu hari ini apcoin di pedagangkan di kisaran level 9000 rupiah hari ini marketnya turun sekitar 3,3% apcoin merupakan sebuah meme token pada awalnya sih meme token untuk meramaikan salah satu NFT bernama board ape teman-teman mungkin yang udah trading dari 2021-2022 tau ya meme token yang sangat-sangat viral apcoin namun dari awalnya meme token yang memang diciptakan tanpa fungsi apcoin berevolusi dengan beberapa utility dan juga use case yang mereka coba cari salah satunya adalah pembentukan proyek bernama apchain apchain ini adalah jaringan blockchain milik apcoin sendiri jadi sebelumnya apcoin itu kan running di jaringan dari apa ya ethereum ya kalau nggak salah ya apcoin itu running di jaringan ethereum pada awalnya namun sekarang mereka sudah mencoba untuk membuat jaringan mereka sendiri yang namanya adalah apchain dimana apchain ini ke depannya akan menjadi salah satu solusi untuk layanan-layanan seperti NFT dan juga gaming nah ini mereka baru aja berkolaborasi dengan sequence sequence ini adalah salah satu pengembang web3 games yang disupport langsung oleh apchain dan saat ini mereka tengah melakukan proses testnet testnet Curtis sedang berlangsung saat ini kombinasi antara sequence dan juga dari apchain selain itu juga ada holiday yang merupakan salah satu platform yang bertugas untuk spend manage and transaction ya ini juga baru aja berkolaborasi dengan apchain dalam pembangunan di apps mereka yang kedepannya akan mengintegrasikan moonpay dan juga strip kemudian menawarkan opsi bayar untuk crypto jadi menawarkan solusi pembayaran terus juga ada layanan tukar cross roll up gitu jadi beberapa perkembangan yang dilakukan oleh apchain mereka juga sudah join dengan beberapa club app app one untuk promosi atau untuk sponsor lah seperti itu kemudian yang terbaru adalah testing saat ini sedang dilakukan oleh apchain ya berhubungan dengan dao mereka yang memang sudah setuju terhadap pembentukan dari blockchain terbaru ini dan kedepannya akan mendukung banyak sekali platform-platform yang spesiali di nft gaming mungkin gaming juga akan masuk ke dunia metaverse karena mereka juga sudah berkolaborasi dengan beberapa platform teman-teman dan ini bakalan sangat-sangat menarik sebagai salah satu perkembangan sebuah project dari apcoin itu sih salah satu perkembangan-perkembangan yang saat ini sedang terjadi pada apcoin dan kalau kita lihat dari aspek lain seperti token unlock apcoin bakalan ada unlock token itu di bulan apa nih bulan Agustus tanggal 7 tanggal 7 kemarin kemudian September tanggal 7 Oktober tanggal 7 jadi dia akan ada unlock setiap bulannya setiap tanggal 7 guys ini akan membuat selling pressure terjadi pada apcoin hari ini harganya ada di kisaran 9 ribu tanggal 8 berarti kemarin mereka sudah menyelesaikan unlock dan harusnya sih dengan jumlah token yang terus bertambah seperti ini ini akan cukup membuat pressure juga terhadap harganya oh guys sorry guys maksudnya bukan tanggal 7 ya tapi unlock berikutnya itu tanggal 17 tanggal 17 akan ada unlock sekitar 1,54% nah token-token yang mengalami unlock seperti ini tentu saja akan mendapatkan tekanan jual setiap waktunya jadi waspada bagi teman-teman itu kalau secara price action pergerakan dari apcoin turun terus ya dari historicalnya dari tahun 2022 ketika kali ketika pertama kali listing harganya terus mengalami penurunan bergerak dalam sebuah descending channel jadi polanya adalah descending channel pattern yang merupakan pola indikasi koreksi ya koreksi 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 dan belum mendapatkan indikasi pembalikan arah sementara kita masih sedang menunggu kapan kira-kira apcoin bakalan mengalami reversal seperti ini namun kalau kita lihat dari pergerakan harga saat ini memang masih belum terlalu ideal teman-teman selling pressure masih terjadi pada bitcoin belum lagi btc dominance yang masih mengalami penguatan sehingga altcoin mayoritas tertekan guys jadi ya beberapa level support yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk apcoin yaitu dikisaran 0,48 dolar level all time low pada apcoin saat ini jadi apcoin semakin hari semakin turun harganya semakin mendapatkan tekanan jual ini adalah fakta dan belum ada indikasi reversal jika level 0,48 ini berhasil di breakdown maka dia akan berpotensi untuk turun lebih dalam lagi seiring dengan unlock token yang terus dilakukan oleh apcoin itu apakah menarik untuk saat ini atau enggak menurut saya masih belum ya masih belum menarik sampai apcoin punya proporsi jumlah token beredar yang semakin lama semakin dipangkas atau bahasa lainnya sampai ada berita burning token untuk apcoin saat itu barulah potensiali harganya akan sedikit mengalami kenaikan kalau dia terlalu banyak unlock itu adalah sebuah sentimen yang negatif untuk sebuah project gitu sih untuk pasar yang bisa memperdagangkan apcoin sudah listing di hampir semua exchange ya jadi untuk likuiditas enggak ada masalah market capnya juga enggak seberapa besar jadi harusnya apcoin ini masih punya potensi ke depannya sampai kita menunggu ada berita terbaru dari pembaruan apchain dan juga adopsi yang lebih besar untuk market ya selama itu apcoin masih akan belum recover sampai kita menunggu berita good newsnya next kita akan bahas untuk Shiba Inu teman-teman hari ini Shiba diperdagangkan di kisaran level 0,2 dollar sorry 0,2 rupiah ya marketnya turun sekitar 4% dalam 24 jam terakhir Shiba ini sudah lengser dari posisi 10 besar di CMC digeser beberapa pendatang baru ya dan ya kita lihat Shiba memang belakangan ini kurang terlalu kurang banyak di perbincangkan orang-orang juga seperti udah pada jenuh dengan melihat kondisi pasar seperti saat ini Shiba baru aja baru ulang tahun ya di usianya yang keempat teman-teman Shiba Army saat ini berada di 3,8 juta komunitas akun teman-teman yang merupakan sebuah meme token dengan komunitas terbesar saat ini masih dipegang oleh Shiba Inu dan tentu saja dengan jumlah pengikut yang banyak ini banyak orang yang berekspektasi terhadap kenaikan dan juga harga dari Shiba kalau kita lihat dari beberapa sentimen Shiba masih dengan beberapa ekosistem yang dia miliki ini adalah bagannya teman-teman ekosistem Shibarium saat ini ada token Shiba token List, Bone List dan juga Bone ya terus juga ada Shiba Metaverse atau yang kita kenal dengan Shibarium yang nanti terdiri dari berbagai macam kombinasi seperti game Shiba Eternity Shiba Hub Shiba Swap ya Dex dari Shiba kemudian juga ada Shiboshi ini adalah meme token terbaru dari Shiba yang menggunakan apa namanya tokoh anjing juga namun anjingnya cewek terus juga ada Shiba NFT dan juga akan ada beberapa proyek terbaru yang akan mereka bikin teman-teman namanya adalah Trade dan juga She ini belum launching dua proyek ini masih coming soon dan masih akan sangat ditunggu kira-kira itu adalah proyek apa dan seperti apa impactnya terhadap ekosistem Shiba ke depannya Shiba Eternity game dari Shiba ini juga sudah bisa untuk menyediakan layanan staking untuk list ya teman-teman bisa main gamenya dengan melakukan staking token list kemudian teman-teman bisa berpeluang untuk mendapatkan reward dari game play to art tersebut jadi ekosistem Shiba saat ini terus growth terus berkembang ya dan kalau kita perhatikan sih memang kondisi dari pasar itu masih belum menarik ya untuk untuk market Bitcoin dan juga crypto yang lain dan ini berimpak terhadap penurunan harga pada token-token meme token ataupun token-token yang lain jadi Shiba so far secara price action memang masih cenderung tertekan karena kondisi dari pasar untuk market kapitalisasinya saat ini berada di Rp122 triliun dengan total token yang beredar sekitar Rp589 triliun token Shiba sangat-sangat besar untuk pasar yang mempedagangkan pun juga sudah sangat-sangat banyak unlock token sementara Shiba belum terlalu ada narasi terkait dengan unlock token sepertinya Shiba coba untuk mempertahankan jumlah token yang beredar saat ini dan belum terlalu banyak melakukan unlock teman-teman itu jadi jumlah token yang di yang ada saat ini itu memang sudah mencapai titik-titik tertinggi mereka dan mereka nggak ada berencana untuk lempar token baru ke market yang bisa menyebabkan inflasi token-nya semoga juga ada narasi terkait dengan burning token ya kita masih menunggu nih Shiba biasanya cukup rutin untuk burning token-nya itu sih dari Twitter yang mereka punya ya rata-rata hanyalah share meme namun belum ada sebuah sentimen positif yang impactful banget terhadap pergerakan dari harga Shiba itu kita masih menunggu terkait dengan sentimen bullish kalau kita lihat dari price action harga Shiba kembali drop turun menuju area 0,05 kali 998 saat ini harga Shiba masih cenderung tertekan guys dan dari pergerakannya smart money belum cukup mendukung untuk kenaikan harga dari Shiba ibaratnya posisi saat ini selling pressure masih cukup mendominasi gitu dilihat dari time frame 4 jam time frame daily semuanya mengindikasikan tekanan jual masih terjadi pada Shiba ya dan posisi saat ini kita masih ya kita masih dalam tekanan jual dan masih akan berpotensi untuk menuju area level support disini guys 0,000 0,000 99 something gitu jadi 0 nya 5 kali ya itu sih karena belum ada indikasi pembalikan arah jadi ya penurunan masih berpotensi terjadi lalu gimana nih apakah Shiba masih cukup ideal atau tidak apakah akan ada bull run untuk old coin ada old season atau tidak kalau dari saya sih melihat di tahun ini nampaknya akan lebih didominasi sama Bitcoin yang saya jadi yang bikin saya khawatir itu adalah BTC dominance yang makin lama makin strong dari smart money dari pengamatan yang saya lihat Bitcoin dominance ini saat ini lagi dalam posisi tinggi-tingginya dan kemungkinan smart money akan banyak beralih pada Bitcoin artinya adalah kemungkinan di tahun 2024 ini old season masih belum terjadi even ada narasi terkait dengan pivot dari The Fed memangkah suku bunga itu bisa menjadi narasi positif namun sepertinya sih aliran dana akan lebih banyak fokus ke Bitcoin pada awalnya ekspektasinya old season ada di 2025 ketika Bitcoin memang sudah dalam posisi yang top performance disanalah mungkin baru akan ada flip dari banyak wheels ya untuk melirik old coin yang belum recover itu sih kemungkinan-kemungkinan yang berpotensi terjadi jadi ya update kali ini sekian aja untuk AppCoin dan juga Shiba Inu semoga video kali ini bisa bermanfaat jika teman-teman ada pertanyaan lain ada coin lain buat dibahas feel free untuk tulis langsung di kolom komentar channel youtube ini sekian aja akhir kata saya Andre terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati